assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya samaryana sution NIM 0301183225 prodi pendidikan agama islam dua semester tujuh dosen dosen pembimbing dokterandus muhammad alfarabi master agama fakultas ilmu terbiaya dan keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan nah di video pembelajaran kita pada hari ini ibu akan jelaskan tentang pemahaman hadis yang ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya nah disini ibu akan memaparkan berikut video pembelajaran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya anak-anak Alhamdulillah Alhamdulillah semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT ya sebelum kita masukin materi pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Anissa Damayanti tolong dipimpin ya nak baik kepada teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahmanirrahim bapak Bismillahirrahmanirrahim Bapak Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh Wa zubhna fahma wa amalan sholihah. Walhamdulillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Anissa Damayanti. Hadir, Bu. Nona Malasari. Hadir, Bu. Mutia Putri. Hadir, Bu. Ika Agustina. Absen, ya. Azharimunte. Hadir, Bu. Mira Zadia. Hadir, Bu. Oke, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang memahami hadis yang ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya. Nanti di sini Ibu akan memutarkan sebuah video yang di mana Ibu harapkan anak-anak Ibu semuanya dapat mengahami, mengerti, mencerna, dan mengamati apa itu perbedaan hadis yang ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya. Ibu harapkan kepada Mutia Putri untuk memutarkan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memahami hadis. Penggolongan hadis dibagi menjadi dua yaitu dari segi kualitas dan kuantitas. Yang dimaksud dari segi kualitas adalah penggolongan hadis dari aspek diterima atau ditolaknya. Sedangkan yang dimaksud dari segi kualitas adalah penggolongan hadis ditinjau dari banyaknya roi yang meriwayatkan hadis. Seperti ini adalah peta konsep untuk memahami penggolongan hadis. Penggolongan hadis dari segi kualitas. Dari segi kualitas, hadis dibagi menjadi tiga yaitu hadis sohih, hadis hasan, dan hadis do'if. Hadis sohih dibagi menjadi dua. Sohih li-datihi dan sohih li-we-rihi. Hadis hasan dibagi menjadi dua. Hadis hasan li-datihi dan hadis hasan li-we-rihi. Sedangkan hadis do'if itu sebenarnya ada banyak sekali. Cuma di sini kita skip. Hadis dari segi kualitas dibagi menjadi dua yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Mutawatir dibagi menjadi dua, mutawatir lafdi, dan mutawatir makna. Sedangkan hadis ahad dibagi menjadi tiga, ahad masyur, ahad aziz, dan ahad ghorik. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut. Hadis sohih adalah hadis yang musnat yang bersambung sanatnya dan dinukilkan oleh orang yang adil dan dobit dari orang yang adil dan dobit, hingga akhir sanatnya tanpa ada kejanggalan dan cacat. Untuk hadis sohih itu harus memenuhi syarat-syarat hadis sohih. Yang pertama adalah hadisnya musnat. Musnat itu maksudnya disandarkan kepada Nabi Muhammad dengan disertai sanat. Yang kedua adalah sanatnya bersambung. Jadi antara rawi yang satu dengan yang lainnya itu pernah bertemu langsung dengan gurunya. Sedangkan syarat yang ketiga adalah rawinya, adil, dan dobit. Biasanya ini disebut dengan zikuh. Yang keempat adalah tidak ada syat, dan tidak ada ilah, tidak ada kejanggalan dan kecacatan di dalamnya. Hadis sohih dibagi menjadi dua, yaitu hadis sohih li dhatihi dan hadis sohih li huairihi. Yang membedakan antara keduanya adalah tingkat kecebitan dari rawinya. Yang kedua adalah hadis hasan. Sama halnya dengan hadis sohih, hadis hasan dibagi menjadi dua, yaitu hasan li dhatihi dan li huairihi. Yang membedakan antara hadis hasan li dhatihi dan li huairihi adalah tingkat kecebitan para rawinya. Selanjutnya adalah hadis bo'if. Sebenarnya hadis bo'if itu dibagi menjadi banyak sekali. Cuma di sini kita skip. Penggolongan hadis yang selanjutnya adalah dari segi kuantitas. Dari segi kuantitas, hadis dibagi menjadi mutawater dan ahad. Hadis mutawater adalah hadis yang merupakan tanggapan dari pancah indah yang diriwatkan oleh sejumlah besar rawi. Para ulama hadis berbeda pendapat tentang jumlah rawi pada hadis mutawater. Ada yang mengatakan empat orang dalam tiap tobakot atau tingkatan, ada yang mengatakan lima dalam tiap tobakot atau tingkatan, dan seterusnya. Hadis mutawater dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawater lafti dan hadis mutawater makna. Hadis mutawater lafti adalah hadis mutawater dengan redaksi dan makna hadis yang sama antara riwayat satu dengan riwayat yang lainnya. Sedangkan hadis mutawater makna adalah hadis mutawater dengan susunan redaksi yang berbeda antara yang diriwayatkan satu rawi dengan rawi yang lainnya, namun isi kandungan maknanya sama. Hadis ahad dibagi menjadi tiga, ahad masyur, aziz, dan morit. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, tiga orang rawi atau lebih, namun tidak mencapai tingkatan mutawater. Hadis ahad masyur atau biasa disebut dengan hadis masyur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, namun belum mencapai derajat mutawater. Sedangkan hadis ahad aziz atau biasa disebut dengan hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang pada satu tobakot, kemudian pada tobakot selanjutnya banyak rawi yang meriwayatkannya. Yang terakhir adalah hadis ahad warib, atau biasa disebut dengan hadis warib, adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang rawi, namun tempat sanat itu terjadi. Setelah kita mempelajari pembagian hadis tersebut dengan kualitas dan kuantitas sanat, maka kita harus mempelajari menumbuhkan sikap selektif dalam menerima berita atau hadis, menerima kebenaran hadis mutawater yang bersifat kod-i dan pasti kebenarannya, serta berusaha mengamalkan hadis-hadis yang termasuk dalam kategori makbul atau diterima, yaitu hadis-hadis yang suahi dan berhasil. Demikian penjelasan mengenai penggolongan hadis tersebut kualitas dan kuantitas sanat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan video yang kita lihat tadi, adakah anak-anak ibu yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan, nak. Saya ingin bertanya, apa perbedaan hadis yang ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya, Bu? Ya, baik. Bu sekali. Ada lagi? Izin, Bu, ingin bertanya. Ya, silakan, nak. Saya ingin bertanya. Coba sebutkan macam-macam hadis yang ditinjau dari segi kualitasnya, Bu. Maaf. Dari pertanyaan teman-teman kita, adakah yang dapat menjawab pertanyaannya? Saya, Bu, izin. Ya, silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mira. Contoh hadis-hadis yang ditinjau dari segi kualitasnya. Yang pertama itu hadis Sohi adalah hadis musnad atau hadis yang mempunyai sanat, yang bersambung sanatnya dan dinukilkan oleh seseorang yang adil hingga akhir sanatnya tanpa ada kejanggalan dan cacat. Kemudian yang kedua hadis Hasan, yaitu hadis yang dalam sanatnya tidak terdapat orang yang tertuduh bohong. Hadisnya tidak janggal serta diriwayatkan tidak hanya dalam satu jalur rawi. Kemudian yang ketiga hadis To'ib, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis yang disebabkan oleh hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Sekian, Bu. Ya, bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang dapat menjawab pertanyaan dari teman kita? Saya ingin menjawab, Bu. Saya izin menjawab, Bu, pertanyaan dari Nona Malasari. Jadi, perbedaan hadis ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya. Terdapat beberapa perbedaan yang dimana hadis yang ditinjau dari segi kualitas, yaitu mencakup adanya hadis Sohih, hadis Hasan, dan hadis Do'if. Sedangkan hadis yang ditinjau dari kuantitasnya terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir adalah hadis yang merupakan tangkapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar roi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Kemudian, hadis Ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, tiga, atau lebih, namun tidak mencapai tingkat mutawatir. Cukup sekian, Bu, jawaban dari saya. Terima kasih. Dari pertanyaan dan jawaban teman-teman semuanya, apakah ada yang bisa mengkaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam materi pembelajaran yang telah kita pelajari tadi? Saya, Bu. Iya, silakan, Pak. Baik, di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bahwa hadis berkualitas, bahwa hadis berkualitaslah yang harus kita pilih dan dapat kita amalkan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti hadis sohi tentang menurut ilmu wajib hukumnya untuk umat muslim. Hadis tentang beribadah hanya kepada Allah SWT. Hadis tentang berdoa, seperti doa keluar rumah, doa belajar, dan doa yang lainnya dapat kita terapkan di kehidupan kita masing-masing. Dan jangan cepat memilih hadis yang tidak pasti, karena bisa jadi hadis itu hadis doa. Demikian dari saya. Iya, terima kasih. Ada lagi yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Dari segi kuantitas, para ahli hadis membagi hadis menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama hadis mutawatir, ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang rawi yang mustahil untuk melakukan kesepakatan untuk berdusta. Kemudian yang kedua hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, tiga orang atau lebih yang tidak mencapai tingkatan mutawatir. Kemudian dari segi kualitas sanat, hadis dibagi menjadi tiga, yaitu sohi, hasan, dan gaib. Hadis sohi yaitu hadis yang sanatnya bersambung, dan para rawi yang meriwayatkan hadis adalah seseorang yang adil, serta dalam matan hadis tersebut tidak ada kejanggalan dan cacat. Kemudian yang kedua hadis hasan, yaitu hadis yang kriterianya sama dengan hadis sohi, hanya yang membedakan ialah salah seorang rawinya kurang dabit. Kemudian yang ketiga hadis do'ib, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sohi dan hadis hasan. Sekian, Bu. Baik. Di sini Ibu akan menambahkan sedikit materi pembelajaran kita, yang dimana kita tadi telah memahami apa perbedaan hadis yang ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya. dimana hadis yang ditinjau dari segi kualitasnya ada hadis sohi, hadis hasan, dan hadis do'ib. Dan ditinjau dari segi kuantitasnya ada hadis mutawatir, dan ada hadis ahad. Nah, di dalam kehidupan kita, seharuslah kita dapat memilih hadis yang berkualitas, agar kita dapat mengamalkan hadis-hadis sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dimana kita harapkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Nah, mungkin hanya ini yang mendapat Ibu tambahkan pada pertemuan kita pada hari ini. Ibu sudahi dengan menutup pelajaran kita dengan membaca doa kapalatul majelis dengan bersama-sama. Baiklah, sekian dari Ibu. Ibu sudahi, wabillahi taufiq walidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.